Intro Nah pembahasan selanjutnya adalah tentang Al-Tawwabid wal-Khoso'is Ketentuan dan batasan Karakteristik Yang terdapat pada Ayat-ayat Ataupun surat-surat Baik itu makiyah ataupun madaniyah Nah ketentuan ayat-ayat makiyah Poin yang pertama Setiap surat Yang didalamnya Terdapat ayat sajadah Maka surah itu disebut surah makiyah Jadi dalam Al-Quran ada 15 tempat Atau 15 ayat yang mengandung ayat sajadah Pada saat kita membaca ayat sajadah Ini enggak perlu saya kasih turpres insya Allah sudah sama-sama tahu ya Kita disunahkan untuk sujud namanya apa? Sujud? Sujud tilawah Sujud tilawah Ya Yang jawab bapak-bapak ya Jadi sujudnya sujud tilawah Baik kita baca pada saat Di dalam sholat Atau di luar sholat Itu sunnah Bukan wajib Jadi kalau di dalam sholat Kalau sholat sendiri tidak ada masalah Tapi kalau kita menjadi imam Pada saat membaca ayat sajadah Maka sebaiknya Diumumkan dulu Kepada jamaahnya Supaya tidak gaduh Atau tidak salah paham Jangankan di sini ya Di Mekah Madinah Di Masjid Nabawi Ataupun Masjidil Haram Itu masih salah paham ya Biasanya Kalau di dua masjid ini Pada saat hari Jumat Subuh Itu Rokaat pertama Membaca Surat as-sajadah Yang di situ ada Ayat sajadahnya Ya itu ayat yang kelima Ayat yang kelima belas Kemudian Rokaat kedua Membaca surat al-insan Atau ad-dahir itu sunnahnya Setiap hari Jumat Kalau kita hafal Maka Rokaat pertama Membaca as-sajadah Dan Rokaat kedua Membaca al-insan Itu pun masih banyak Jama'ah yang Mungkin karena Dari luar ya Karena umroh Sehingga belum tahu Sehingga Salah paham ya Tidak perlu diumumkan dulu Karena sudah kebiasaan Kalau kita Mengimami di masjid Pada biasanya ya Diumumkan Supaya Tidak salah paham Makmumnya Kemudian yang perlu Saya ingatkan juga Pada saat kita Menjadi imam Membaca surat al-alab Itu di akhir Ayat Di akhir surat Ada ayat Sajedah Wasjud Waktari Itu juga disunahkan Untuk Sujud Tilawah Kemudian pada saat kita Berdiri Disambung sedikit Dengan Surat pendek Ya pendek Al-Kawfar Atau Al-Kafirun Atau Al-Ikhlas Baru Ruku Itu Etika saja Tidak harus begitu ya Ya etikanya Begitu Tidak hanya Berdiri Untuk Diam Tetapi Berdiri Dengan membaca Surat pendek saja Terus baru Ruku Itu khusus Karena Al-Alaq ini Di akhir surat Kalau di yang lain-lainnya Kan di pertengahan Jadi 15 Ayat ini Yang disebut Di sana ada Ayat-ayat Sajedah tadi Ada Al-Arof Ayat Ke 206 Gak usah saya sebutkan ya Ini pokoknya 15 Yang Salah satu Dari 15 surat ini Ada Satu surat Yang Di dalamnya Terdapat Dua ayat Asajedah Dua Sajedah Dua ayat Sajedah Bukan suratnya Tapi Dua ayat Sajedah Ya Mungkin Bapak-bapak Ada yang tahu Betul Ya Masya Allah Al-Hajj Al-Hajj itu Satu Surat Di dalamnya Terdapat Dua Ayat Sajedah Yaitu Ayat ke 18 Dan Ayat ke 77 Bisa ditulis Kalau ini ya Ayat ke 18 Dan Ayat ke 77 Nah Yang kedua Adalah Kul Lusorotin Fiha Lafzu Kalla Fahyya Makiya Setiap surat Yang Di dalamnya Terdapat Kata Kalla Maka Itu adalah Termasuk Golongan Makiya Dan Lafad ini Hanya Terdapat Di Separuh Akhir Dari Al-Quran Dan Disebutkan Sebanyak 33 Dalam 15 Surat Ada Satu Surat Di Juz Amma Kalla Banyak Sekali Saufa Ta'lam Thumma Kalla Saufa Ta'lam Atau Kalla Layum Bazan Nafil Kutama Atau Ya Banyak Sekali Disini Hanya Disebutkan Di Separa Akhir Jadi Dijus 16 Dan Sampai Ke 30 Itu Dan Disebutkan Sebanyak 33 Di Dalam 15 Surat Itu Cara Atau Tanda-tanda Surat Ini Disebut Surat Makiya Sedangkan Tanda Yang Lainnya Bahwa Surat Ini Adalah Surat Makiya Di Dalamnya Terdapat Seruan Yang Berbunyi Ya Ayuh Ennas Jadi Yang Di Dalamnya Terdapat Kata-kata Seruan Ya Ayuh Ennas Wale Safiha Ya Ayuh Alladina Amanu Dan Tidak Mengandung Di Dalamnya Seruan Ya Ayuh Alladina Amanu Jadi Setiap Ayat Yang Disitu Terdapat Kata-kata Ya Ayuh Ennas Maka Itulah Makiya Kecuali Surah Al-Hajj Karena Di Akhir Surat Ini Terdapat Seruan Ya Ayuh Alladina Amanur Ka'u Wasjudu Sebagian Ulama Berpendapat Atau Sebagian Besar Ulama Berpendapat Ayat Ini Termasuk Dalam Kategori Makiya Walaupun Disitu Ada Ya Ayuh Alladina Amanu Ya Ini Koida Secara Umum Walaupun Ada Pengecualian Misalnya Disuruh An-Nisa Itu Masuk Madaniya Tetapi Justru Di Awal Surat Itu Ada Seruan Ya Ayuh An-Nasu Ya Ayuh An-Nasu Budu Robakum Ladi Khala Kau Min Naf Syuah Hidah Bila Akhir Nah Itu Walaupun An-Nisa Adalah Madaniya Tetapi Ada Juga Kata-kata Ya Ayuh An-Nas Nama Pengecualian Tidak Masalah Jadi Walaupun Ini Madaniya Tetapi Terdapat Juga Ya Ayuh An-Nas Ya Kalau Diambil Ibroh Atau Penpelajarannya Karena Di Fase Mekah Itu Mukhotop Yang Diajak Bicara Manusia Pada Umumnya Tidak Khusus Hanya Kepada Orang-orang Yang Beriman Seruan-seruannya Banyak Ditujukan Kepada Manusia Ada Komunitas Kaum Muslimin Ada Juga Orang-orang Kafir Quresh Dan Disana Juga Ada Orang-orang Penyembah Yang Lainya Ada Penyembah Bintang Ada Juga Daryun Yang Meyakini Tentang Masa Atau Zaman Sebagai Penentu Dan Lain-lain Itu Seruannya Kepada Manusia Pada Umumnya Maka Ini Disebut Kategori Surah Magiyah Yang Keempat Kul Surah Tin Fiha Qasas Sul Ambiya Setiap Surat Yang Mengandung Atau Yang Terdapat Di Dalamnya Kisah Kisah Para Nabi Umat Terdahulu Itu Termasuk Surah Magiyah Wal Umam Al Umat Umat Yang Terdahulu Fahyya Magiyah Maka Itu Termasuk Surah Magiyah Siwa Al Baqarah Selain Surah Al Baqarah Surah Al Baqarah Masuk Madaniyah Tetapi Di Dalamnya Terdapat Juga Kisah Para Nabi Terdahulu Ada Kisah Nabi Adam Ada Juga Kisah Nabi Musa Yang Sangat Panjang Ceritanya Dengan Bani Israel Il Itu Walaupun Terdapat Surah Al Baqarah Tapi Ini Masuk Kategori Madaniyah Jadi Memang Kodidah Setiap Kodidah Itu Pasti Ada Pengecualian Kodidah Apapun Itu Ada Pengecualian Dalam Islam Ada Ibadah Yang Kondisi Normal Azimah Tetapi Ada Rukso Ada Juga Dispensasi Dispensasi Yang Kelima Setiap Surat Yang Mengandung Kisah Tentang Nabi Adam Dan Iblis Juga Magiah Kecuali Surah Al Baqarah Di Dalam Al Baqarah Ada Kisah Bagaimana Penciptaan Nabi Adam Dan Dialog Berita Allah Ka'ala Kepada Iblis Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Tetapi Tidak Mau Dan Akhirnya Iblis Dilaknat Dikeluarkan Dari Surka Dan Menggoda Nabi Adam Akhirnya Nabi Adam Pun Diturunkan Dikeluarkan Dari Surka Itu Kisahnya Ada Di Surat Al Baqarah Nabi Disambung Juga Di Surat Al Araf Juga Ada Yang Kena Kulu Suratin Mabdu'atin Bil Huruf Hija'iyyah Al Muqassar Illal Baqarah Wa Ali Imran Setiap Surat Yang Diawali Dibuka Dengan Huruf-huruf Singkatan Huruf-huruf Seperti Alif Lamim Alif Lamro Hamim Dan Lain-lain Maka Itu Adalah Dalam Kategori Makiyah Kecuali Al-Baqarah Dan Ali Imran Tetap Ada Pengecualian Disini Huruf-huruf Ini Sudah Pernah Kita Singgung Termasuk Di Antara Ayat-ayat Yang Mutashabihat Yang Samar-samar Hanya Allah Ta'ala Yang Faham Yang Tahu Tentang Maksudnya Tentang Maknanya Kita Tidak Perlu Mentakwilkan Tidak Perlu Mereka-reka Apa Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Allah Ta'ala Yang Maha Tahu Maksud Dan Tujuannya Nah Itu Ayat-ayat Ataupun Surat-surat Yang Dalam Kategori Magiyah Berikutnya Ketentuan Ayat-ayat Madaniya Setiap Surah Yang Berisi Kewajiban Atau Had Sangsi Adalah Dalam Kategori Madaniya Jadi Kalau Di Dalam Pembahasan Ayat-ayat Surah-surah Makiyah Itu Banyak Berisi Tentang Masalah-masalah Keimanan Akidah Dan Juga Keyakinan Untuk Menguatkan Mengokohkan Keyakinan Kaum Muslimin Yang Berada Di Mekah Maka Pada Saat Sudah Hijrah Ke Madinah Ayat-ayat Dan Surah-surah Yang Di Dalamnya Terkandung Tentang Masalah Kewajiban Dan Juga Sangsi Ada Perintah Ada Juga Larangan Ada Perintah Yang Di Dalamnya Terdapat Penghargaan Penghargaan Imbalan-imbalan Pahala Dan Ada Larangan Yang Apabila Dilanggar Terdapat Sanksinya Jadi Sudah Ada Hukum-hukumnya Yang Kedua Di Dalam Surat Ini Terdapat Penyebutan Tentang Orang-orang Munafik Maka Itu Dikolongkan Madaniyah Maka Sesungguhnya Surah Ini Dalam Kategori Magia Jadi Ada Beberapa Surat Yang Berisi Tentang Orang-orang Munafik Ini Kategori Surah Madaniyah Keberadaan Orang-orang Munafik Itu Baru Muncul Setelah Hijrahnya Nabi Muhammad S.A.W. Dan para Sahabat Kemadinah Kalau Di Mekah Belum Ada Karena Kekuatan Kau Muslimin Masih Sedikit Masih Lemah Tidak Perlu Orang-orang Yang Kafir Berkura-kura Masuk Islam Tidak 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 Untungnya Justru Rugi Kalau Orang-orang Kafir Berkura-kura Masuk Islam Malah Dimusuhi Oleh Mayoritas Karena Sebagian Besar Penduduk Mekah Saat itu Masih Kafir Nah Sementara Ketika Kaum Muslimin Sudah Hijrah Ke Madinah Itu Mayoritas Kaum Muslimin Atau Mayoritas Penduduk Madinah Sudah Beragama Islam Ketika Kaum Muslimin Eksis Di Madinah Sebelumnya Nabi sudah Mengutus Mus'ab Bin Omer Sebelum Nabi Hijrah Itu ya Dan Beliau Bagus Dalam Mendakwakan Kepada Masyarakat Walaupun Ada Penolakan Sedikit-sedikit Tetapi Beliau Berhasil Menggait Tokoh-tokoh Yang ada Di Madinah Di Antaranya Ada Sa'ad Bin Mu'ad Tokoh Madinah Itu Memuluskan Jalan Mus'ab Bin Umar Untuk Berdakwah Ke Penduduk Madinah Sehingga Ketika Nabi Hijrah Tidak Ada Satu Rumah Pun Di Madinah Kecuali Di Dalamnya Terdapat Orang Mumin Mungkin Tidak Semuanya Anggota Keluarga Tetapi Setiap Kakak Itu Sudah Ada Yang Masuk Islam Sehingga Ini Membuat Kenyamanan Nabi Pada Saat Sudah Hijrah Ke Madinah Sehingga Menjadikan Orang-orang Yahudi Yang Sebelumnya Exist Di Madinah Merasa Agak Terganggu Dan Kurang Nyaman Tetapi Tidak Ada Pilihan Lahim Bagi Mereka Kecuali Menerima Islam Sehingga Di Antara Strategi Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Mengeksiskan Kaum Muslimin Di Madinah Dengan Membuat Piagam Madinah Itu Perjanjian Antara Kaum Muslimin Dengan Orang-orang Non-Muslim Yang Di Dalamnya Mayoritas Adalah Orang-orang Yahudi Supaya Saling Rukun Damai Jadi Piagam Madinah Terkenal Konstitusi Ataupun Kesepakatan Konsensus Kesepakatan Yang Ada Antara Kaum Muslimin Dan Non-Muslim Yang Ini Disinyalir Menjadi Inspirasi Bapak-bapak Pendiri Bangsa Kita Saat Merdeka Dulu Membuat Ataupun Mencetuskan Pancasila Itu Inspirasinya Dari Piagam Madinah Ada Kerukunan Antara Komunitas Kaum Muslimin Dengan Orang-orang Non-Muslim Jadi Karena Kaum Muslimin Exist Sehingga Orang-orang Yang Non-Muslim Itu Pura-pura Masuk Islam Di Antaranya Yang Terkenal Gembong Munafikim Nah Ini Juga Gak Apa-apa Menjadi Pertanyaan Menjadi Pertanyaan Yang Memberikan Atau Yang Mengandungi Mbalan Siapa Nama Adik-adik Atau Anak-anak Sekalian Perhatikan Siapa Nama Gembong Ngerti Gembong Kepala Kepala Tokoh Tokoh Munafikin Namanya Siapa Angkat tangan Ayo Namanya Siapa Namanya Bagus Tetapi Orang yang Munafik Ya Ayo Siapa Nama Gembong Gembong Munafikin Tokoh Munafikin Juga Juga Sama Abdullah Tapi Bapaknya Namanya Ubay Abdullah Bin Ubay Bin Salul Abdullah Bin Ubay Bin Salul Kalau Abdullah Bin Sabah Itu Nanti Generasi Sesudahnya Jadi Abdullah Bin Ubay Bin Salul Ini Pimpinan Dari Suku Khosrod Di Medin Ada Dua Suku Utama Khosrod Dan Auf Yang Kedua-duanya Mendominasi Jadi Sebelum Datangnya Rasulullah Seolah-olah Posisi Abdullah Bin Ubay Itu Semacam Kepala Daerahnya Kepala Sukunya Yang Pimpinan Yang Diikuti Fatwanya Dan Segala Giprahnya Tetapi Dengan Kedatangan Rasulullah S.A.W. Posisi Orang Ini Menjadi Tergeser Itu Kronologisnya Latar Belakangnya Sehingga Tidak Tidak Ada Pilihan Lain Bagi Abdullah Bin Ubay Untuk Pura-pura Masuk Islam Aslinya Abdullah Bin Ubay Ini Orang Yahudi Agamanya Yahudi Kemudian Pura-pura Masuk Islam Supaya Mendapat Tempat Di Kalangan Kaum Muslimin Kalau Tetap Dalam Kondisi Agama Yahudi Dia Tersingkir Dia Tidak Bisa Masuk Karena Kaum Muslimin Dominan Mayoritas Dia Menjadi Minoritas Dan Tidak Bisa Berkiprah Nah Beliau Dia Ini Pura-pura Masuk Islam Supaya Bisa Berkiprah Di kalangan Kaum Muslimin Tetapi Ya Ketika Pura-pura Masuk Islam Ini Selalu Memprovokasi Merong-rong Barisan Kaum Muslimin Kaum Munafikin Ini Seperti Musuh Dalam Selimut Seolah-olah Muslim Tapi Hatinya Kafir Tetapi Uniknya Abdullah Bin Ubay Bin Salu Ini Putranya Itu Masuk Islam Betul-betul Muslim Dan Bagus Keislamannya Namanya Juga Sama Abdullah Jadi Abdullah Bin Abdillah Sama Namanya Dengan Ayahnya Ayahnya Ini Sampai Akhir Hayat Tidak Muslim Ceritanya Agak Unik Ya Memang Jadi Kita Kembali Kesini Penyebutan Kisah Tentang Orang-orang Munafik Itu Kategori Surah Madaniya Kecuali Al-Adabud Ciri Yang Ketiga Kulu Surah Din Fihah Mujad Dallatu Ahli Kitab Fahiyah Madaniya Setiap Surat Yang Di Dalamnya Terdapat Dialog Atau Debat Dengan Kaum Ahli Kitab Itu Disebut Dengan Surah Madaniya Ya Pertanyaannya Ini Pertanyaan Mudah Kira-kira Pakai Doorpress Mudah Tapi Sebabnya Agak Sulit Pertanyaan Karena Mudah Tidak Perlu Doorpress Tapi Nanti Saya tanya Sebabnya Baru Saya Kasih Doorpress Tapi Tidak Apa-apa Sebagai Percobaan Siapa Yang Disebut Dengan Kaum Ahli Kitab Itu Ya Umat Yahudi Dan Nasroni Ini 50 Itu Melengkapi Nanti Dibagi Jadi Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Itu Ahlu Kitab Khususnya Orang-orang Yahudi Ini Banyak Di Madinah Nah Mengapa Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Disebut Ahli Kitab Karena Mereka Ini Mendapatkan Kitab Samawi Apa Samawi Dari kata-kata Sama Sama Itu Langit Kitab Yang Diturunkan Dari Langit Orang-orang Nasroni Mendapatkan Kitab Injil Sedangkan Orang-orang Yahudi Mendapatkan Kitab Taurat Nah Sehingga Masing-masing Ini Disebut Ahli Kitab Berikutnya Uslup Dan Tema Ayat Madaniah Uslup Artinya Bisa Bermakna Redaksi Ataupun Penyampaian Tema Yang Terdapat Di Ayat-ayat Madaniah Yaitu Yang pertama Bayanul Ibadat Wal Mu'amalat Menjelaskan Tentang Ibadah Ibadah Kemudian Juga Mu'amalat Wal-hudud Mu'amalat Itu interaksi Hubungan Antara Manusia Wal-hudud Jadi sudah Al-hudud Jama'at Dari Had Itu adalah Sangsi-sangsi Wanidhamul Usra Yaitu Hubungan Kaitannya Dengan Keluarga Mulai Dari Sebelum Pernikahan Sampai Dengan Talak Dan Juga Iddah Wal-mawarif Juga Tentang Warisan Wafadilatul Jihad Kaitannya Dengan Keutamaan Jihad Jadi Saat di Makiyah Tidak ada Kewajiban Perang Kalau perang Kalau muslimin Habis Pada saat Mekah Mereka Tidak punya Kekuatan Baru Setelah Bicara Diwajibkan Jihad Wasilatul Ijtimaiyah Interaksi Sosial Hubungan Sosial Kemasyarakatan Wal-alakot Ad-dauliyah Fisilmi Wal-harbi Hubungan Internasional Baik Di Waktu Damai Maupun Perang Wa-kawa'idul Hukmi Bercerita Tentang Kaedah-kaedah Hukum Wa-masailu Tashri Dan masalah Perundang Undangan Jadi lengkap Ayat-ayat Madinah Madinah Ini Bercirikan Persoalan-persoalan Yang lengkap Ibadah Kalau Di saat Fase Makkah Ibadah-ibadah Yang diturunkan Itu Baru Akhir-akhir Ada Peristiwa Isra Mi'erots Dengan Diwajibkannya Sholat Lima Waktu Sedangkan Yang lainnya Tentang Kuasa Zakat Haji Itu Baru Pada Periode Madinah Pada Saat Di Mekah Belum Nah Jadi Ayat-ayatnya Di Tema-tema Madinah Baru Diceritakan Tentang Masalah Ibadah Secara Rinci Yang kedua Mu'khutabatuh Ahli Kitab Minal Yahud Wannasar Seruan Terhadap Ahli Kitab Dari kalangan Orang-orang Yahudi Ataupun Nasroni Wada'watuhu Minal Islam Dan ajakkan Kepada mereka Untuk Masuk Islam Seperti Firman Allah Di Surat Ali Imran Kul Ya Ahli Kitab Ta'alau Ila Kalimat Dinsawa'in Bainan Bainakum Katakanlah Kepada Ahli Kitab Marilah Kemari Untuk Berpegang Teguh Dengan Kalimat Kalimat Dinsawa'in Kalimat Yang Sama Antara Kami Dengan Kalian Ini Jangan Disalah Artikan Bukan Berarti Kalimat Dinsawa'in Menyamakan Agama Antara Islam Dan Yahudi Nasroni Bukan Tetapi Kalimat Dinsawa'in Itu adalah Bertauhid Kita Beribadah Hanya Kepada Allah Bertauhid Tidak Boleh Syirik Itu Kalimat Dinsawa'in Bukan Sinkretisme Bukan Menyamakan Agama Tetapi Tetap Agama Tauhid Agama Islam Tidak Ada Pilihan Bagi Orang-orang Ahlu Kitab Setiap Setelah Menerima Dan Mendapatkan Dawa Islam Kecuali Menerimanya Dan Menjelaskan Tentang Penyimpangan Penyimpangan Mereka Tentang Kitab-kitab Allah Menjelaskan Menjelaskan Mereka 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 ingin Rasul Akhir Zaman Itu Dari Kalangan Bani Israel Tetapi Ternyata Dari Keturunan Nabi Ismail Bukan Dari Keturunan Nabi Ya'kub Atau Nabi Ishaq Kemudian Yang ketiga Al-Kashfu Ansulukil Munafikin Menyingkap Perilaku Orang-orang Munafik Dan Menganalisa Kejiwaan Mereka Dan Menjelaskan Bahwa Ia Berbahaya Bagi Adama Diantaranya Surah At-Tawbah Surah At-Tawbah Ini Banyak Berkisah Di dalamnya Tentang Kebusukan Sifat Orang-orang Munafik Pada Saat Sebelum Atau Sesudah Perang Tabuk Ini Termasuk Perang Yang Akhir-akhir Nah Disitulah Banyak Menceritakan Bagaimana Provokasi Mereka Seolah-olah Mau berangkat Ikut Perang Tabuk Ternyata Mereka Nggak Jadi Berangkat Hanya Mendirikan Kemah-kema Di luar Madinah Karena Tabuk Ini Sangat Jauh 300 Kilometer Dari Utara Kota Madinah Sangat Jauh Perjalanan Sangat Panas Dan Dan Saat Itu Korma Korma Menunggu Masa Panen Jadi Menjadi Semacam Keberatan Ini Mau Panen Kau Ditinggal Jadi Ketika Pulang Dari Tabuk Itu Kormanya Sudah Banyak Yang Busuk Karena Ditinggal Yang Laki-laki Banyak Berangkat Ke Perang Tabuk Karena Busuk itulah Sehingga Abdurrahman Ben Auf Yang Berusaha Untuk Memiskinkan Dirinya Ini Unik ya Ada Seorang Tokoh Konglomerat Di kalangan Sahabat Nama Abdurrahman Ben Auf Beliau Ingin Miskin Karena Hisap Orang Kaya Sangat Lama Supaya Ingin Hisap Sebentar Nanti Di Akhirat Beliau Ingin Memiskinkan Dirinya Sehingga Memborong Kurma Kurma Busuk Yang Ada Di Madinah Sepulang Dari Kurang Tabuk Dari Perang Tabuk Tapi Karena Allah Mentakdirkan Beliau Tetap Kaya Maunya Miskin Malah Semakin Kaya Tidak Lama Ketika Beliau Memborong Kurma Busuk Datang Utusan Dari Yaman Untuk Mencari Obat Di Yaman Saat Itu Ada Wabah Penyakit Yang Obatnya Hanya Dari Dengan Kurma Busuk Siapa Yang Punya Orang Orang Langsung Menunjuk Itu Di Kudangnya Banyak Kurma Busuk Langsung Datang Para Utusan Yaman Ini Membeli Dengan Harga Yang Terbaik Coba Beliau Membeli Kurma Borong Untuk Miskin Semua Asetnya Dibeli Atau Dijual Untuk Mendapatkan Kurma Busuk Tapi Ternyata Setelah Dapat Dijual Dengan Harga Yang Terbaik Jadi Berlipat Lipat Keuntungannya Ingin Miskin Tapi Semakin Kaya Itulah Takdir Allah Rizki Kalau Dijauhi Malah Semakin Datang Seperti Bayang Bayang Rizki Itu Seperti Bayang Bayang Kalau Dikejar Mungkin Tidak Dapat Tapi Kalau Berhenti Allah Ketika Mentakdir Dapatkan Kemudian Yang Keempat Tulul Makoti Wal Ayat Jadi Ada Suku Kata Dan Ayat Ayat Yang Panjang Panjang Fiyuslu Yukarir Asyariah Pada Gaya Bahasa Redaksi Yang Memantapkan Syariah Wayuwatih Ahdafaha Wamaramiha Dan Menjelaskan Tentang Tujuan Tujuan Dan Sasaran Sasarannya Jadi Menjelaskan Tentang Hukum Hukum Nah Kurang lebih Ini Ringkasan Dari Definisi Yang Sudah Pernah Kita Singgung Tentang Masalah Makiah Dan Madaniah Ini Masing-masing Ada Yang Dari Pendekatan Waktunya Bahwasannya Ayat Atau Surah Makiah Sebelum Hijrah Madaniah Sesudahnya Kemudian Dari Sisi Tempat Surah Makiah Berada Turun Di Mekah Dan Sekitarnya Madaniah Yang Turun Di Madaniah Dan Sekitarnya Sedangkan Sasaran Sasaran Ataupun Mukhotob Yang Diajak Bicara Ayat Makiah Ditujukan Kepada Penduduk Mekah Madaniah Ditujukan Kepada Penduduk Madaniah Jumlah Jumlah Ayat Maksudnya Untuk Yang Makiah Ini Cenderung Ayat Pendek Sedangkan Madaniah Lumayan Tanjang Jadi Ini bisa Ditulis Sebagai Informasi Dan Pengetahuan Surat Surat Yang Dalam Kategori Makiah Ini Terdapat 82 Surat Ditulis Ditulis Bisa Saya Tanya Kan Waktunya Belum Sebentar Lagi Sabar Jadi Waktu Ataupun Surat Makiah Berjumlah 82 Lebih Banyak Surat Madaniah Itu Berjumlah 20 82 Ditambah 20 Berapa 102 Sedangkan Jumlah Surat Dalam Al-Quran Berapa 114 Berarti Kan Masih Kurang Nah Ada 12 Surat Yang Para Ulama Beda Pendapat Ini Magia Madaniah Itu 12 Jadi 82 Tambah 20 Tambah 12 Maka Ini Jumlah Total 114 Baik Ada pun Jumlah Ayat Ini Pertanyaan Pertanyaan Dorpres Berapa Jumlah Ayat Di Dalam Al-Quran Ayo Angkat Angkat Jumlah Ayat 6.236 6.236 6.236 Ya Sahih Betul Ya Boleh Tadi sudah Dapat Gak 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 Diingat Ingat Barangkali Nanti Saya Tanya Lagi Ditulis Ya 6.236 Kalau Kita hitung Manual Bisa Ya Dihitung Satu persatu Pakai Alkulator Bisa Kalau yang Populer 6.666 Itu Temanya Ada Pengulangan Pengulangan Tidak Tidak Salah Tapi Juga Tidak Tepat Dalam Hal Kuantitas Jadi 6.236 Yang Tepat Walaupun Beda-beda Sedikit Di antara Ulama Juga Ada Perbedaan Dalam Hal Jumlah Itu Hal Yang Wajar Sedangkan Ayat Makiyah Ini Ditulis Ditulis Jumlah Ayat Makiyah 4.475 4.475 Sedangkan Jumlah Ayat Makiyah 1761 Jadi Jumlahnya Lebih Sedikit Yang Makiyah Lebih Banyak Yang Makiyah Jadi Temanya Kalau Surat Makiyah Tentang Tauhid Akidah Kalau Makiyah Mu'amalah Ibadah Kayak Bahasa Makiyah Ini Kuat Dan Tegas Sedangkan Makiyah Bahasa Yang Agak Lembut Dan Mudah Dicernah Kita Teruskan Sedikit Nah Jadi Hikmah Kenapa Kita Membahas Ayat Surah Makiyah Madaniah Ini Yang Pertama Adalah Alat Bantu Penafsiran Al-Quran Jadi Kalau Kita Tahu Oh Ini Ayat Makiyah Ini Madaniah Maka Bisa Memudahkan Kita Untuk Menafsirkan Ayat-ayat Tertentu Yang Kadang-kadang Itu Ada Ta'arud Ada Semacam Puntradiksi Seolah-olah Maka Kita Mengetahui Mana Yang Lebih Dulu Diturunkan Dan Mana Yang Datang Belakangan Kalau Kalau Dalam Ilmu Usul Fikir Itu Ada Nasih Wal Mansuh Ada Ayat Yang Menghapus Dan Ada Ayat Yang Terhapus Walaupun Para Ulama Tidak Satu Kata Disini Tetapi Pengetahuan Tentang Nasih Wal Mansuh Ini Dari Ayat Yang Lebih Akhir Menghapus Ayat Yang Lebih Dulu Walaupun Secara Urutan Mushaf Bisa Jadi Ayat Yang Lebih Dulu Itu Diturunkan Lebih Akhir Ini Contohnya Bisa Ditulis Khusus Tentang Masalah Iddah Bagi Ibu Iddah Masa Menunggu Bagi Wanita Yang Cerai Karena Meninggal Maka Ada Dua Ayat Di dalam Surah Al-Bakor Yang Saling Berhimpit Ayat 234 Itu Menghapus Ayat 240 Bagi Wanita Yang Ditinggal Wafat Oleh Suaminya Maka Masa Iddah Itu Empat Bulan Sepuluh Hari Ini Yang Berlaku Jadi Ibu Ibu Istri Istri Yang Ditinggal Wafat Suaminya Masa Menunggu Tidak Boleh Keluar Rumah Dan Juga Tidak Boleh Menikah Dengan Laki-laki Lain Masa Penantiannya Empat Bulan Sepuluh Hari Itu Yang Berlaku Ayat 234 Ini Menghapus Ayat 240 Di Surat Yang Sama Di Al-Baqarah Jadi 240 Ini Masa Menunggunya Satu Tahun Nah Itu Tidak Berlaku Yang Berlaku Adalah Empat Bulan Sepuluh Hari Jadi Kadang-kadang Urutan Musaf Ini Bukan Sesuai Dengan Waktunya Tetapi Sesuai Dengan Memang Taukifiyah Urutannya Sesuai Dengan Petunjuk Dari Malaikat Kepada Nabi Muhammad Dan Kemudian Ditulis Dalam Musaf Kemudian Poin Kedua Menelusuri Meneladani Uslub Da'wah Quraniyah Jadi Ada Perbedaan Antara Gaya Bahasa Antara Surat-surat Makiah Dan Madaniah Ini Bisa Menjadi Teladan Kita Karena Setiap Kita Berdakwah Ini Diperlukan Sesuai Dengan Konteks Mukhotob Orang Yang Kita Ajak Bicara Supaya Tidak Terjadi Salah Faham Itu Bisa Diambil Pelajaran Dari Quran Ataupun Surat Magia Dan Madaniah Ini Yang Terakhir Percepat Yaitu Menelusuri Sejarah Nabi Dengan Lebih Benar Sepat Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah Sejalan Dengan Sejarah Da'wah Dengan Segala Peristiwanya Baik Dalam Periode Mekah Maupun Madinah Sejak Permulaan Turun Wahyu Hingga Akhir Hingga Ayat Terakhir Diturunkan Jadi Kalau Kita Ingin Membahas Tentang Siroh Nabawiyah Yang Ini Kita Ada Kajian Di Bekan Kedua Itu Jadi Supaya Pembahasannya Tepat Maka Di Relevansikan Dengan Ayat-ayat Yang Turun Sekitar Masalah-masalah Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad Itu Jadi Kalau Kita Belajar Siroh Nabawiyah Maka Diiringi Juga Dengan Belajar Taksir Supaya Saling Terkait Nah Itu Ada Beberapa Contoh Ya Tapi Karena Waktu Yang Terbatas Saya Baik Ya Cukup Ya Dan ada Manfaatnya Maaf Kalau ada Kekhilafan Subhanakallahumma Wabihamdik Adu Allah Ila Anta Astaghfir Gawadu Bulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi